Pemukiman Bekas Gavatar Ada pun aset yang mereka miliki yakni dari 2 hektare tanah garapan yang dulunya masih semak belukar dan dibeli seharga 80 juta rupiah serta 15 unit bangunan rumah panggung dengan biaya pembangunan 40 juta rupiah per unit. Tidak hanya itu saja, total biaya yang dihabiskan selama 6 bulan membuka lahan pertanian dan pemukiman di Kukar lebih dari 1 miliar rupiah. Harapan kami untuk pemerintah Sulseh khususnya kepada Gubernur Sulseh Selatan Bapak Syahrul Yasilimpo agar setelah pemulangan teman-teman kami ke Makassar nantinya ini bisa difasilitasi, bisa dibina kembali dan bisa diterima khususnya oleh masyarakat luas di sana. Besar harapan kami untuk penggantian ataupun nilai dari aset kami baik tanah maupun pembangunan yang ada di atas dan lain-lain itu bisa direlisasikan. Para warga Bekas Gavatar juga berharap pemerintah daerah Kukar bersedia menjadi dana yang telah mereka keluarkan karena kepulangan mereka bukan kesalahan, melainkan desakan dari masyarakat. Namun warga Bekas Gavatar ini memastikan masyarakat Sulawesi Selatan akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Terlebih, Bekas Gavatar di Kukar telah melakukan berbagai ritual tobat yang diminta warga Samboja. Dari Kutai Kartanegara, Feiru Zabadi memberitakan.